Intro Balita udah menstruasi, kok bisa ya? Tuh bu, 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 liat deh bu, ini nih tuh, menstruasi umur berapa ini? 4 tahun ibu masih balita, iya ini ada artikelnya, masa sih? Coba-coba kita baca ya, kok bisa ya? Saya tuh baru dapet kelas 5 SD, kalau ibu lulus SD? Lulus SD? Tuh, berarti ini kecepetan bu, aduh lagi, lagi seru apa nih, kita udah mulai, ini acara dokter Asnya nih Oh udah mulai, iya maaf, maaf, maaf Enggak, ini aku tuh lagi seru bahas sama ibu-ibu disini Kenapa sih? Dokter udah tau belum, artikel yang ngebahas tentang Balita udah menstruasi Oh artikel itu, udah tau, saya pernah baca juga tuh Saya pemberitaannya tuh luar biasa hebatnya tuh, gimana-mana beritanya Oh gitu Nah tapi kita mesti bagi-bagi nih berita ini sama pemirsa dokter Os di rumah nih ya Oke, ini kita lihat nih ya tayangannya ya Jom kita lihat Nah ini dia, Balita tapi sudah mengalami menstruasi ini bersama dengan kedua orang tuanya Anak ini masih berumur 4 tahun ketika dia mulai pertama kali mengalami menstruasi Ya itu yang aku baca tuh, umur 4 tahun Dan ini kasihan banget ya, dia masih kecil banget, sudah mengalami menstruasi, dia sudah punya gejala menstruasi yang dialaminya dia Jadi dia sudah bisa mengeluarkan darah, kemudian bisa mengalami gangguan jerawat Seperti anak-anak puber pos Oh anak-anak udah puber ya? Iya, sudah puber, jadi ini sebenarnya adalah suatu gangguan kalau kita bilang ini, jadi sesuatu yang gak normal Jadi kalau di artikel ini dibilangin beresiko menopause dini, coba nanti kita masih bahas, itu lebih lanjutin kan pak ya Dan kalau kita lihat di sini, kayaknya anaknya tumbuhnya jadinya lebih kecil dibandingkan teman sebayanya tadi Ya, jadi kalau kita lihat kan pertumbuhan seorang mereka, Oh di umur berapa nih? Dua-dua, Dua Duku Lesa umur berapa Pertama kali menstruasi itu saya masih sampai kelas 2, berarti umur berapa tuh? 13 tahun Jadi lebih cepet aku doang ya, aku kelas ke maes deh. Normal itu mens di usia 11-12 tahun. Tapi sebelum menstruasi sebenarnya ada proses untuk tumbuh kembangnya seorang wanita di usia pubertas. Yang pertama adalah tinggi badannya. Tinggi badannya mencapai tinggi badan maksimal. Kemudian setelah itu baru mulai tubuh payudara. Kemudian tahapan berikutnya adalah tumbuh rambut kemaluan dan rambut ketiak. Kemudian barulah dia mengalami menstruasi. Itu jadi proses normalnya. Tapi kalau anak ini kasihan ya, usia 4 tahun saya kebayang tadi. Tinggi badannya kan anak 4 tahun sedia. Ini dia jadi tertinggal sama teman si bayanya nih. Jadi kalau dia sudah menstruasi tinggi badannya tidak akan bertambah lagi. Dan kayaknya dia agak susah untuk ngurus sendiri ya. Harus bersihin juga. Terus mainnya juga jadi terbatas kan. Masih kecil kan kasihan ya. Kasian banget ya. Dan dia belum ngerti juga apa nih darah apa nih keluar gitu kan. Belum gitu paham. Yang 12 tahun aja kadang-kadang masih bingung kan pertama mens ya. Iya aku juga bingung. Jadi memang kalau kita bicara usia-usia yang normal. Jadi sekarang anak remaja sekarang ini kan belasan tahun bahkan mungkin ada yang puluhan ya. Jadi 10 tahun, 9 tahun, 10 tahun sudah menstruasi. Itu memang range yang kita sebut range yang normal. Ya tapi ada yang kita sebut sebagai pubertas prikok. Jadi pubertas yang terjadi sebelum waktunya. Itu di bawah 8 tahun. Di bawah usia 8 tahun. Jadi anak ini termasuk ke kategori pubertas prikok. Jadi kalau ada yang tadi perantuan ada yang 9 tahun, 10 tahun ya. Kemudian ada yang 13 tahun itu masih normal. Ya tapi kalau sampai usia 16 tahun belum mens. Nah itu hati-hati. Itu ada gangguan juga. Oh batasnya 16 tahun ya. 16 tahun. Nah berhubungan dengan anak ini. Ya kasus ini ya. Ini kan dikatakan di berbagai artikel. Beresiko menopaus dini. Nah kalau dulu Aldi pernah dengar nggak? Kalau orang menstruasinya cepat, menopausnya lebih cepat. Ya sih pernah dengar. Tapi emang itu beneran fakta kayak gitu. Sebenarnya pendapat itu kurang tepat. Jadi kalau orang mengalami menopaus tergantung cadangan sel telur yang dia punya di dalam ovariumnya itu sendiri. Atau dalam indung telurnya. Jadi kalau indung telurnya cukup maka dia akan menopaus sesuai dengan umurnya. Jadi sekitar umur 50-51 tahun. Ya tapi kalau gadis ini karena dia menstruasi lebih awal pada usia 4 tahun ya. Biasanya kan organ yang lain itu belum siap. Ya karena hormon estrogen atau hormon-hormon pertumbuhan terjadinya menstruasi itu akan mempengaruhi organ-organ lain. Ya termasuk payudaranya. Jadi paparan hormon estrogennya terjadi lebih awal. Jadi kemungkinan terjadi tumor, kemungkinan terjadinya keganasan pada payudaranya itu cukup tinggi. Oh jadi bisa jadi barita itu bisa kena kanker juga nggak sudah kalau cepat mens kayak gitu? Jadi ada risiko karena sana. Ada kerusakan di dalamnya kan? Berarti memang sudah tidak balance yang pertumbuhannya. Kemudian tadi yang pasti tinggi badannya. Karena kalau orang sudah menstruasi, jadi wanita sudah menstruasi biasanya tinggi badannya sudah tidak akan bisa bertambah lagi. Nggak banyak bertambah lah ya. Mungkin Audi masih bertambah sedikit. Nggak terlalu cepat dibanding waktu dia masuk dari usia anak-anak ke masuk usia pubertas. Tidak cepat. Jadi pertama ini tidak akan bisa maksimal lagi. Tidak bisa cepat lagi. Lebih maik lagi. Tapi emang sekarang nih ya dok, anak jaman now nih dok. Ya anak jaman now. Anak jaman now nih bu. Ini penonton jaman now. Ya jaman now. Ya jaman now. Cuma ini dokter jaman dulu. Nah itu tuh cepet banget dapat menstruasi. Ya nggak sih dokter? Nyadar nggak sih? Ya jadi sebenarnya memang anak-anak jaman now ya itu menstruasinya jauh lebih cepat. Ini biasanya terpengaruh dengan tadi pola hidup, pola makan. Jadi ada hal-hal yang berpengaruh. Terutama tadi kalau anak jaman now nih ya biasanya kan banyak yang lebih gemuk-gemuk ya dibanding jaman-jaman dulu nih. Jadi aku gemuk dok. Body fat indexnya lebih tinggi. Itu pasti. Coba nanti kita ukur ya. Kemudian anak jaman now nih ya biasanya lebih santai hidupnya. Lebih nyaman, lebih nikmat hidupnya. Begitu juga dengan pola makan yang dikonsumsi oleh anak-anak kids jaman now ini dengan jaman dulu. Ya kita sama-sama ke sana yuk. Yuk kita lihat makanan ini. Oh keadaan makanan ini juga ada. Iya. Kalau saya tanya sama Dr. Boy, pasti dulu kesehariannya makannya begini kan? Oh iya ini banget ini. Ini sayur sop, sayur asem. Serasem, ikan, goreng, bakar, ya kan? Iya. Dan pasti ada tahu tempe. Ada tahu tempe. Bener gak ibu? Bener ibu. Oke. Dulu pokoknya bakal ke sekolah harus ini ya wajib ya. Wah. Nah yang pasti ini jaman dulu nih kalau kita minum jus ini ya. Jus ini segar banget nih ya masih ada. Masih jus peras. Jus peras ya. Sari-sarinya gitu ya. Sari-sarinya. Kemudian nih juga. Susunya juga susu fresh. Susunya juga fresh ya kan? Jaman dulu kita bahkan beli yang masih masak sendiri di rumah. Masih lewat depan rumah. Ya. Coba Audi. Kira-kira dibandingkan dengan makanan sebelah sana, mana yang lebih sering kamu lihat nih jaman now? Kalau jaman now nih anak-anak gitu cewek. Aku lebih sering lihat anak-anak makan ini dong. Cuman kalau di rumah kok kayaknya prefer ini. Tetep ini ya. Kalau di rumah. Jadi ya tapi emang sebenernya apa sih yang membedakan gitu anak jaman now sama jaman dulu gitu. Ya. Jadi kalau kita lihatkan dari komposisi makan ini ya tentunya jumlah kalorinya jauh lebih tinggi anak jaman now. Ya kalori lebih tinggi. Kemudian tadi hidupnya lebih nyaman, lebih enak, kurang gerak. Nah dengan itu akibatnya akan menyebabkan tadi body fat indexnya atau kadar lemak tubuhnya akan menjadi lebih tinggi. Nah kadar lemaknya lebih tinggi itu menyebabkan dia akan lebih cepat datang menstruasi. Menstruasi. Nah ini coba nih yang kids jaman now yang mana nih? Siapa yang suka makanan-makanan yang ada di sebelah kiri nih? Wah ini enak nih ya. Wah suka kan. Ini kayaknya jaman-jaman old semua nih kayaknya. Menontonnya nih kayaknya. Ya menonton di rumah nih. Menonton di rumah nih. Suka ini gak? Pasti suka ngemil nih. Lagi nonton TV, nonton Dr. Oz sekarang lagi ngemil ini nih ya. Jangan-jangan ya dikonsi ini. Ya orang-orang udah disebutin gitu ya. Terus jaman sekarang ya mau nyari susu aja itu pasti sudah ada tambahan rasanya. Ya udah bingung aduh nyari susu plain yang segar dimana nih. Bingung nih pasti udah lebih prefer, lebih pengen yang ada rasa coklatnya, stroberinya, ya sirup tambahannya, gulanya. Ya ditambah pemanis tadi ya. Kemudian juga kalau jus-jus kalau kita kan dulu masih diperes nih seger seperti ini. Nah sekarang ini udah dalam kemasan botol yang sudah ya pastinya sudah ditambah gula yang cukup tinggi. Nah terus dok kan aku udah menstruasi nih. Nah kadang kan suka ada yang lancar, kadang gak lancar. Kayak kadang suka telat juga. Nah untuk pola makannya sendiri, pola hidupnya tuh yang bener harus gimana sih dok? Ya jadi kalau untuk anak jaman now nih ya. Jaman awan tuh. Kembali jaman now. Karena kita perbedaan zamannya cukup jelas. Ya anak jaman now tadi kembalikan adalah pola hidupnya yang sehat. Ya jadi usahakan makan dengan gizi, dengan kalori yang cukup. Jangan berlebihan. Kemudian usahakan istirahat yang cukup. Ya jadi tidur cukup jangan berlebihan juga. Ayo tidur berapa jam? Selamat malam semalam. Berapa jam? Lima jam. Tuh kan. Anak jaman now. Anak jaman now ya. Apa aja di kejelas shooting stripping ya. Benar gitu ya. Dan usahakan tidur sebelum jam 10 malam. Ya itu salah satu untuk membuat siklus mensnya lebih teratur. Kemudian yang berikutnya adalah olahraga. Ya jadi olahraga ini perlu dilakukan secara rutin dan teratur minimal seminggu dua kali. Dan usahakan terkena sinar matahari pagi. Itu mencari vitamin D nya itu yang paling penting. Oke. Jadi jangan olahraga jempol aja ya. Anak jaman now olahraga jempol terus. Dan balik lagi ke menstruasi ini. Menstruasi Dini. Dokter bisa gak sih kasih tips itu buat orang-orang tua yang ada di sana. Gimana untuk menghadapi anak-anaknya yang mungkin cepat banget dapat menstruasi. Ya jadi kalau misalnya anak-anak di usia-usia tadi ya di atas 8 tahun. Kita sebut dia sudah mendapat menstruasi. Tetap artinya dijelaskan apa itu menstruasi. Bagaimana sih proses menstruasi itu terjadi. Kemudian apa yang harus diperhatikan dengan siklus men yang terjadi. Kalau ada keluhan nyeri, ada jumlah darah yang banyak atau yang sangat sedikit itu juga perlu diperhatikan. Dan kalau nyerinya berterus atau berkelanjutan di harus dilakukan pemeriksaan. Itu lebih pasti ya. Dan pastinya makin dini pendidikan anak-anak itu terhadap menstruasi dia akan makin siap menganggapinya. Jadi bukan lagi hal yang tabu ya mengajarkan pengetahuan tentang menstruasi terutama pada wanita. Karena begitu sudah menstruasi kita tahu kemungkinan hamil selalu ada. Ya betul sekali. Jadi lebih baik kepada para orang tua sebaiknya persiapkanlah anak anda dengan makanan-makanan yang lebih sehat. Pilihan-pilihan yang lebih umum seperti ini dibandingkan yang sudah cepat saji. Ya dengan pola hidup yang jauh lebih sehat tadi, olahraga, tidur cukup ya. Kemudian ya menikmati memang hidup ya tapi jangan terlalu santai juga. Jadi tepat dengan proporsinya gitu ya. Oke baiklah semoga bermanfaat ya kali ini artikel yang membahas tentang menstruasi dini. Masih banyak informasi menarik lainnya jadi tetap didok terus. Indonesia. Sering gatal di selangkangan, normal gak sih? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.